Dengan dua, juga ditangga, juga sama dengan empat Sampai nih, pusing, pusing, pusing Empat, menambah empat, sama dengan delapan Delapan, ditangga, delapan, sama dengan enam belas Sudah, takutlah nanti kita semua Sudah, hilang akhirnya Econ, cintinya namanya perintir Iya, kakak ibu, terima kasih atas perhatiannya Dan keseluruhan tangan jaringan semua Untuk mengikuti kombel yang diselenggarakan oleh sekolah Setiap dua, sekalian Jadi, memang waktu minta untuk beristirahat Kemudian menunggu jam 14 Bel, terus dalam materi itu ya Kadang ada yang sedang, kadang ada yang Projok, susah Oleh karena itu, penduduknya tak paling ngetos Ada yang diskanji nanti Yang membelikan air sekat dari kita semua Yorah popol ya Nah, ya Bahwa, orang yang hadir di masjidensi Itu lebih utama Daripada melakukan solat seribur maat Seribur maat Menjengok orang sakit seribur Keujaan melayat jenajah seribur Saya mah enggak tahu sedino solat seribur maat Pernah Satu Oh, terauh lagi Karena kamu boleh ngebut Boleh karena itu Saya sambil menikmati dengan makalah bahwa Orang yang beribadah untuk dirinya sendiri Seperti kuasa Solat wajib Solat sunah seperti tahajud Solat takah itu kan untuk dirinya sendiri Baris Nah, itu tijak lebih utama Maksudnya lebih utama yang ketika kita melakukan ibadah itu dengan memikirkan orang lain Nah, contoh Panjeningan hati di masjid ini Masjid ini kan nanti eksternya nanti mikir keonio Supaya anak-anak kita lebih menjadi berkuat Lintas Betul, betul? Betul Betul Bikin apa ini tadi? Tiga menit Lima menit Lima menit kalau lebihnya Isi tundi ini Kulau isi maka ini Jalur eksternya cepat Nah Maka lu pasantarnya mau lho Lebih utama daripada pakaian Seribur maat solat sumah Ya, biasanya kan kan si Dikasih berapa menit 30 menit Jalur saja Jalur saja Jalur saja Kecuali masjid ini Mau dikasih itu Jalur limo Betul kata kakak yang mau bahwa Mengapa ada sekolah siangkan kependudukan Itu kita lupas dari bahwa Indonesia itu Ya, atau benar-benar ya Indonesia itu pada tahun 2020 sampai tahun 2035 Itu mengalami bonus demografi Apa itu bonus demografi? Di mana? Penduduk usia 15 sampai 64 tahun Berarti usia produktif Kalau dalam ekonomi itu adalah Tenaga kerja Itu jumlahnya lebih banyak Yaitu 50% dari total seluruh penduduk Dibanding yang tidak produktif Artinya sebelum usia 15 dan 65 atas Jadi dengan adanya Usia membutuhkan produktif Meliwan di Indonesia Supaya akan menjadi berkah bagi kita semua Bukan menjadi ancaman Meledakkan jumlah penduduk Nah, kurang-kurang tak dur Jadi jumlah penduduk yang sangat banyak Itu harus menjadi berkah bagi kita Langsung sama contoh Nah, anaknya jilin biara sikrik Lalu biara sikrik Jadi kan kamu ngomong Mending biara sikrik Terlalu pendidikannya bisa terperhatikan Ya, perawannya juga diperhatikan Tapi kan gak apa-apa Lagusnya kita punya anak Sesuai dengan yang panah Tapi kan berkualitas juga Daripada yang juga tidak berkualitas Sesuai dengan seperti itu Oleh karena itu Mensikapi bonus demokratis seperti itu Maka bagaimana Supaya yang usia produktif itu Menjadi anak-anak sesuai dengan sekarang itu Biasanya menjadi penduduk yang berkuat Berkualitas Dengan cara apa? Dengan cara Mengintergrasikan ke dalam pendidikan Ini adalah langkah yang tepat Dari pemerintah Anak Di sekolahnya Bahaya yang sangat teman Bahaya yang sangat teman Untuk menyadarkan anak Tentang Pembelajaran Kepenungan Dan keluarga bersama Jadi Bener kata pak Kalian tadi Bahwa Di dalam Pelajaran Masih-masih itu Nanti Mau diintegrasikan Masalah Masalah Pendidikan Kepenungan Dan keluarga Berencana Artinya apa? Supaya tujuan yang bisa tersampai Tujuan yang pertama Anak itu Jadi terpuk Kesadarannya Anak Kondisi Kepenungan Dan Hayat Kedilanya Ya Dia itu sadar Bahwa Penduduk itu Jumlahnya Sekian Orangnya juga Macem-macem Dan itu Menyadari di Tingkat Wilayahnya Siswa masing-masing Terus Yang kedua Jika mempunyai sikap tanggung jawab Dan perilaku adaptif Adaptif Ya Berkaitan dengan Dinamika Kebundukan Dan yang terakhir Itu Membuk Sikap siswa Agar bisa Memecahkan Suatu Permasalahan Permasalahan Yang ada Yang berkaitan dengan Yang banyak tadi Oleh karena itu Monggo Bajarinya mempunyai Kewajiban Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia Yoseswane Awahede Dewi Biar besok itu Tidak menjadi Beber di dalam Masa Masyarakat Monggo Itu belajaran Apapun Pelajarannya Mungkin Siapa Yang mau beri contoh Monggo Senar Di pelajaran Jaringan Kalau pelajaran saya Ada Ada pelajaran tentang Pengamburan Kesempatan kerja Tenaga kerja Tingkat upang Kemudian Peningkatan Sebedaya Agar manajemen Tentu Sudah ada Barunya Tapi Belajar jaringan Itu Oleh karena itu Mau berpikir Sehingga Apa ya Di dalam pelajaran saya Yang di dalamnya Takti Untuk Tentang Pendidikan Pendudukan Dan Keluarga Rencana Amal Tentang 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 Tentang